Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana Bapak, Ibu, Sahabat, Pendidik, Tenaga Guru ya Inilah video ini menyajikan mengenai informasi Yang berkembang saat ini ya Wacana tentang Marketplace Guru Yang dicanangkan oleh Mendik Butristek bersama dengan DPR Apa, Bagaimana, Seperti Apa Marketplace Guru Untuk itu mari kita simak bersama ya Agar kita bisa memahami Apa Marketplace Guru Keuntungan, Kekurangan, dan Seperti Apa penerapannya Mari kita pahami dulu ya Apa yang menjadi hal yang baru Tentu saja perlu kita simak dulu ya Baik Mendik But, Siapkan Marketplace Guru Seperti Apa Nah, Baik Kita, Ini ya Seperti Apa ke Marketplace Guru Apakah Guru Seperti Barak Dagangan Ataupun Seperti Apa Ya, Mari kita simak Jakarta Perekrutan Tenaga Kependidikan Atau Guru Perekrutan Guru ya Hingga Saat Ini Masih Menyisihkan Menyisahkan ya Maksudnya Beberapa Masalah ya Di Dalam Perekrutan Tenaga Guru ya Pengangkatan Tenaga Guru Pengadaan ya Itu Masih Menyisahkan Masalah Dalam Usaha Menyelesaikan Masalah Tersebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anpan Makarim Berencana Membuat Marketplace Bagi Guru Nah, Ini Baru Rencana dan Baru Diajukan ya Ke DPR Dalam Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI Dengan Mendikbud RI Yang Membahas Tentang Kesiapan Pemerintah Pusat Dalam Mengisi Formasi Guru Ya P3K ya Nadiem Menuturkan Terdapat Tiga Penyebab Yang Membuat Rekrutmen Guru Di Tanah Air Saat Ini Masih Bertemu Beberapa Gendala Ya Masih Tergendala Ya Di Dalam Perkelutan Pengadaan Guru Nah Gendala Itu Apa Saja Ini Menurut Mendikbud Ristek Pertama Adalah Sekolah Terkadang Membutuhkan Guru Baru Secara Real Time Karena Ada Beberapa Alasan Yang Membuat Guru Sebelum Berhenti Sementara Itu Rekrutmen Guru Saat Ini Masih Dilakukan Secara Terpusat Dalam Jangka Sekali Tiap Tahunnya Nah Ini Jadi Selama Ini Untuk Kekurangan Guru Itu Akan Direkrut Akan Diangkat Itu Setiap Tahun Setahun Sekali Sedangkan Kebutuhan Guru Itu Selalu Sewaktu-waktu Dibutuhkan Karena Ada Yang Berhenti Atau Pensiun Guru Itu Adalah Pekerja Di Dalam Sekolah Sekolah Kita Yang Bisa Kapan Saja Pindah Bisa Saja Berhenti Pensiun Atau Meninggal Sewaktu-Waktu Tutur Nadiem Dalam Live Streaming Rekor Rekor Komisi 10 DPR RI Bersama Mendikbud Ristek Di Youtube Komisi 10 DPR RI Channel Kedua Menurut Nadiem Proses Perekrutan Guru Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah Ia Mengatakan Bahwa Saat Ini Masih Ada Siklus Yang Tidak Sinkron Antara Sekolah Dan Pemerintah Pusat Perekrutan Ini Dilakukan Secara Terpusat Karena Adanya Kekhawatiran Bahwa Jumlah Dan Kompetensi Guru Itu Tidak Sesuai Kebutuhan Dan Sebenarnya Kalau Kita Sudah Punya Data Dari Setiap Sekolah Seharusnya Yang Mengerti Kebutuhan Rekrutmen Itu Kembali Kepada Sekolah Masing-masing Ya Sebenarnya Sekolah Yang Membutuhkan Beberapa Guru Yang Dibutuhkan Nah Dan Seperti Apa Kemampuan Kompetensi Yang Harus Disiapkan Lini Reites Dan Sebagainya Ini Sekolah Yang Tau Bukan Dari Menikbut Tristek Penyebab Ketiga Adalah Pemerintah Daerah Terutama Tidak Mengajukan Formasi ASN Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Ini Daerah Juga Mengajukannya Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Karena Ini Kemungkinan Disebabkan Oleh Apa Oleh Dana Mungkin Perkrutan Ini Dilakukan Secara Terpusat Selama Ini Kegiatan Perkrutan Pengangkatan Guru Itu Masih Terpusat Maka Perkrutan Ini Dilakukan Secara Terpusat Karena Adanya Kekhawatiran Bahwa Jumlah Dan Kompetensi Guru Itu Tidak Sesuai Kebutuhan Dan Sebenarnya Kalau Kita Sudah Punya Data Dari Setiap Sekolah Seharusnya Yang Mengerti Kebutuhan Rekrutmen Itu Kembali Kepada Sekolah Masing-masing Tambahnya Penyebab Ketiga Adalah Pemerintah Daerah Tidak Mengajukan Formasi ASN Yang Sesuai Dengan Kebutuhan PMDA Tidak Mengajukan Formasi ASN Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Data Yang Dari Pusat Data Jumlah Pendidik Ya Dari Dapodik Karena Berbagai Macam Alasan Ya Ini Kembali Kepada Daerah Ya Marketplace Untuk Guru Nah Seperti Apa Marketplace Untuk Guru Nadi Menyampaikan Bahwa Kemendikbud Telah Berdiskusi Dengan Empat Kementerian Yakni Kemendikbud Tristek Kementerian Keuangan Kemendagri Dan Kemenpan RB Dalam Membuat Solusi Atas Ketiga Permasalahan Tersebut Salah Satu Solusinya Adalah Dengan Pembuatan Marketplace Untuk Guru Nah Ini Sudah Dibahas Bersama Empat Kementerian Akhirnya Menghasilkan Keputusan Untuk Membuat Suatu Marketplace Untuk Guru Marketplace Ini Untuk Talent Guru Dimana Akan Ada Suatu Tempat Dimana Semua Guru-guru Yang boleh Mengajar Masuk Kedalam Sebuah Database Yang Bisa Diakses Oleh Semua Sekolah Yang Ada Di Indonesia Jadi Guru-guru Yang Berkualifikasi Yang Sesuai Syarat Masuk Kedalam Base Nanti Akan Diakses Oleh Sekolah Sekolah Sehingga Sekolah Sekolah Itu Akan Bisa Memilih Membutuhkan Guru-guru Tersebut Untuk Di Angkat Dengan Marketplace Ini Nadiem Mengatakan Setiap Sekolah Nantinya Bisa Mencari Siapa Saja Yang Bisa Menjadi Guru Dan Siapa Saja Yang Bisa Diundang Sesuai Dengan Kebutuhannya Jadi Sekolah Itu Bisa Menentukan Ya Karena Ada Database Dari Marketplace Guru Ini Siapa Saja Yang Masuk Marketplace Guru Nah Marketplace Guru Nantinya Akan Diisi Berisikan Guru-guru Honorer Yang Lulus Seleksi Lulusan PPG Pra Jabatan Dan Calon Guru ASN Nah Ini Isi Yang Ada Yang Terdata Di Database Pada Marketplace Guru Guru Honorer Yang Lulus Seleksi Adalah Guru Honorer Yang Mengikuti Seleksi Untuk Menjadi Calon Guru ASN Nantinya Nantinya Seleksi Seleksi Akan Ditingkatkan Frekuensinya Lebih Dari Satu Kali Dalam Setahun Nah Ini Pengangkatan Guru Nanti Bisa Berapa Kali Dalam Setahun Kalau Selama Ini Kan Hanya Setahun Sekali Nah Untuk Melalui Marketplace Guru Ini Bisa Tiga Kali Di Dalam Setahun Untuk Merekrut Mengangkat Guru Karena Kebutuhan Yang Desak Tidak Menunggu Satu Tahun Untuk Diangkat Untuk Lulusan PPG Prajabatan Adalah Mereka Yang Lulus Uji Kompetensi Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Calon Guru ASN Dengan Begitu Nadiem Mengusulkan Agar Program PPG Dan Mahasiswa PPG Perlu Ditingkatkan Sementara Calon Guru ASN Adalah Semua Guru Honorer Yang Lulus Seleksi Dan Lulus PPG Prajabatan Mereka Nantinya Dipersilahkan Untuk Mendaftar Kedalam Marketplace Calon Guru ASN Demikian Gambaran Singkat Mengenai Marketplace Guru Apa Seperti Apa Mengapa Dengan Menggunakan Marketplace Guru Dan Siapa Saja Yang Bisa Masuk Database Di Dalam Marketplace Guru Sehingga Nanti Sekolah Sekolah Itu Akan Mengakses Kebutuhan Guru Yang Sesuai Dengan Kompetensinya Dan Bisa Merekrut Dalam Setahun Itu Bisa Dua Sampai Tiga Kali Di Dalam Perekrutannya Pengangkatannya Karena Sesuai Dengan Kebutuhannya Jadi Tidak Menunggu Satu Tahun Baru Nanti Pengadaan Pengangkatannya Semoga Program ini Bisa dipahami Dan Bisa Menjadi Solusi Di Dalam Mengatasi Masalah Kekurangan Guru Semoga Bermanfaat Gambaran Ataupun Pencerahan Ini Dan Jangan Lupa Dukung Selalu Channel Barino Berbagi Channel Up to Dat Mas Guru Dengan Cara Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup WA Lainnya Terima Kasih Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Dan Sampai Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Yang Berisi Informasi Informasi Yang Bermanfaat Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh